Kita ke informasi lain, pemirsa pasca tertangkapnya komedian Nunung dan sang suami Jumat lalu hingga minggu siang proses penahanan masih berlangsung di Direkturat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Sementara pihak keluarga menginginkan Nunung segera menjalani proses rehabilitasi namun belum dapat dipastikan kapan akan terlaksana. Komedian Sri Mulatri Retno Prayudati alias Nunung dan suaminya Julijan Sampiran dibekuk pihak kepolisian atas penyalahgunaan dan transaksi narkoba. Pasangan suami istri ini diciduk di kediaman mereka, kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada hari Jumat lalu. Mereka diketahui membeli narkotika jenis sabu seharga 1,3 juta rupiah per gram. Selain Nunung dan suaminya, terdapat satu tersangka lain yaitu Hadi Muheryanto alias Tabu yang serahkan pesanan narkoba ke duduk. Ketikanya telah dilakukan tes urin dan dinyatakan positif menggunakan narkoba. Dalam penggeledahan, polisi mengemankan barang bukti berupa sabuk. Satu klip sabu seberat 0,36 gram. Hasil pemeriksaan sementara, Nunung mengaku telah konsumsi sabu selama lima bulan lamanya demi menjaga stamina saat bekerja. Hingga kini, proses rehabilitasi terhadap Nunung dan dua tersangka lain masih belum dapat dipastikan kapan akan terlaksana. Sebelumnya pada Sabtu siang, anak kandung dari Nunung dan asisten pribadinya datang berkunjung namun tak diperkenankan oleh pihak kepolisian karena masih dalam proses pemeriksaan.